Intro Gemar keliling dunia, inilah alasan keluarga Gen Halilintar menetap di luar negeri. Siapa yang tidak mengenal keluarga bernama Gen Halilintar? Keluarga yang berprofesi sebagai YouTuber dan pebisnis ini kerap kali mengundang perhatian netizen. Salah satu kejadian yang menyorot perhatian netizen adalah keberadaan keluarga dari Atta Halilintar ini yang sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Bahkan mereka kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Beberapa waktu lalu keluarga Gen Halilintar merayakan Hari Raya Idul Fitri di Madinah, Arab Saudi. Banyak netizen yang berpendapat bahwa Gen Halilintar ini bahkan belum sempat menengok anak dari Atta Halilintar yang merupakan cucu pertama dalam keluarga tersebut. Gemar keliling dunia, keluarga Gen Halilintar ini memutuskan untuk tinggal dan menetap di Malaysia. Lantas mengapa keluarga Gen Halilintar ini lebih memilih untuk menetap di Malaysia dibanding pulang ke Indonesia? Di setiap unggahan dalam akun media sosialnya banyak netizen yang menanyakan perihal alasan tersebut. Ada pula netizen yang mengatakan bahwa pedal amenakan cucu pertama kok GK ada effort untuk nengok ya. Ungkap akun at idabahar 96 garis bawah kok bisa keliling dunia TPGBSA ke Indonesia buat jenguk cucu dan kempul sama keluarga yang ada di Indo. Ungkap akun at anak KDD Bun Halilintar kok GK pernah ke Indonesia ya sekedar tengok cucu dan mantu sekian lama dari lamaran sampai cucu lahir BLM pernah deteng. Ke negara lain bisa padahal, ungkap akun at afka garis bawah bagus 06 ada pun yang berpendapat bahwa keluarga Gen Halilintar mempunyai bisnis di luar negeri yang mengharuskan mereka menetap di sana. Namun salah satu netizen mengungkapkan bahwa keluarga Gen Halilintar ini telah mengikuti organisasi yang bernama Darul Arkam. Ada pula yang beranggapan jika Atta dan Tarik Halilintar tak mengikuti jejak ajaran yang dianut keluarganya dan memilih memisahkan diri di tanah air. Dari awal saya sudah curiga, komentar at Georgia. Kalau kata gua Atta sama Torik mungkin udah pindah ajaran, makanya gak ngikut keluarganya yang di luar negeri, sahut at Sintagustian. Curiga sih keren mereka kan sebelum terkenal udah jalan-jalan dan biayai anak sebelas itu gak gampang apalagi di luar negeri, sambung at Samuel Hermanto. Dengan beredarnya kabar tersebut Atta Halilintar selaku anak pertama menjelaskan memang keluarganya itu gemar jalan-jalan ke luar negeri. Atta juga menjelaskan bahwa ada anggota keluarganya yang bekerja di beberapa negara yang berbeda. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi alasan keluarga Gen Halilintar tidak menetap di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!